Halo semuanya, welcome back with Alvin again and today kita gak bermain Class Royale Tapi kita bermain dengan satu game baru Bisa kalian lihat di layar game gue sekarang Satu game yang bisa dibilang Tiruannya Class Royale Dan bentuknya kotak-kotak seperti Minecraft Dan namanya adalah Craft Royale Dan disini gue udah cobain sedikit Cara mainnya bener-bener sama persis kayak Class Royale Jika kalian udah terbiasa main Class Royale Gak bakalan kesulitan sih untuk beradaptasi Dan disini gue bakalan testing aja Kayak gue menemukan beberapa perubahan Paling intinya adalah kalian bisa lihat Cubenya ini sama kayak chest Bedanya, kita bisa menyimpan hingga 12 chest Dan ada free cubenya Free chest, dan juga bisa diambil Tiap 4 jam Dan disini ada free emeralds yang bisa kita dapatkan Dengan nonton iklan Dan dapat 2 emeralds, 2 gems Oke lah Biasanya game-game yang termasuk game-game Tiruan dari satu konsep game tertentu Biasanya bersifat seperti itu, ada nonton iklannya lah Ada cara-cara yang anehnya lah Pokoknya intinya adalah mereka berusaha menarik perhatian Gimana biar mereka bisa mengalahkan game yang sudah trending Game yang aslinya Which is dalam kasus kita adalah Class Royale Disini gue pake deck Yang cukup sederhana Ada deck, ada giant gue disini Ada prince Yang namanya disini adalah unicorn knight Ada fireball Ada minions Ada knight Ada bomber Dan ada archer Dan juga arrow Disini archernya beda Archernya disini Gak kita kirim dari king tower kita Tapi langsung jatuh Kayak meteor, kayak zap spell Tapi kalo misalnya firecube atau fireball kita Tetep harus keluar dari tower kita Seperti fireball di Class Royale Disini gue juga ada Kartu yang gue gak tau sebenernya apa Dwarf warrior Gue gak tau ini sebenernya apa Kalo di Class Royale Ada juga si masketeer Disini namanya ada dwarf shooter Dan juga ini ada si Bully emoticon yang gue gak tau Apakah ini adalah mini PK atau apa Gue gak tau Gak jelas Oke So guys kita bakal langsung coba battle aja Disini trophy gue ada 200an Dan Yap Disini nyari lawan agak lama Karena yang main game ini Juga masih belum banyak ya Tapi yap Kalian boleh lah coba-coba download Jika kalian stress main Class Royale Boleh coba-coba Kalian bisa liat backgroundnya disini aja Biru kotak-kotak sama seperti di Class Royale Bedanya dia kotak-kotak yang lebih kecil Yap Oke gue lawan Hobes Hmm Hobes Let's see what we can do over here Dia taruh si shield builder Sama si Skeleton Army Gue bakal vacuum aja Karena gue gak ada apa-apa Yang bisa gue pake Boom Oke gue taruh shield builder gue Untuk ngetank Si dwarf warriornya lawan Gue bakalan Oke dia taruh bomber disana Disini si bomber itu adalah si Stone Thrower Kalau gue gak salah namanya Goblin Stone Thrower Lempar batu Oke kita bakalan tahan dulu aja disini Gue bakalan bikin combo push Giant Prince Yang bisa disini adalah Pumpkin Ogre Plus Unicorn Knight Namanya agak ribet guys Panjang-panjang Kayak kelas royale Yang Selalu Di clip sederhana Bisa kalian liat Starfall gue langsung turun seperti itu Gak nunggu kirim dari tower gue Dan gue suka Hmm Mereka berusaha membuat game ini unik Dengan cara mereka tersendiri Oke arrow gue berusaha untuk defense Dan guys disini arrow cuma kos 2 elixir doang Dan gue yakin banget sih Game-game seperti ini pasti Kesulitan ketika mereka harus membalance Terup-terup Karena Gue yakin Tim supercell Tim kelas royale tuh sudah memiliki Ahli-ahli Analisanya tersendiri Ketika mereka menyeimbangkan Skill kartu segala macem Dan game-game tier 1 Biasanya Sangat sedikit kesulitan Dalam proses itu Karena mereka Tidak memiliki Sumber yang diperlukan Kalau misalkan gue bilang Disini adalah Tim supercell nya yang luar biasa Selalu membuat game tuh dengan Pertimbangan yang sangat luar biasa Dari zaman Class of Clans Kelas royale pun sekaligus Tapi bukan berarti Kita gak bisa menikmati Game-game yang bukan aslinya Seperti ini ya Game-game yang konsepnya Meniru Kasarnya kita sebut seperti itu Gue gak tau Kartu-kartu apa saja Yang sudah ada di dalam game ini Karena seinget gue itu Di Kunci Tidak diberikan lihat Untuk kita Dan disini kita menang 3 crown dengan sangat gampang guys Kayak yang gue bilang Kalau kalian udah terbiasa main Class Royale Game ini gak bakal susah Dan disini gue gak aktif sih Main game ini sih Gue kayak cuma Iseng-iseng nyobain Ngombo-ngomboin cube Siapa tau dapet kartu yang bagus Dan disini kartu bagus yang gue punya Baru si Prince nih Oke Agak lama ya Oke Yang gue gak suka adalah Setiap kita selesai battle Berapa kali sekali Kita bakal dikasih Lihat iklan Dan itu mengganggu Wow Trophy lawan kita 331 guys Let's see what we can do Dia taruh si Dwarf Warrior Di sebelah sana Gue bakal bantu defense aja Lalu ada si Giant Yang bakal gue defense Menggunakan minion gue Yang disini adalah si Klelawar Vampire Bats Dan Yap Defense yang bekerja dengan Sangat baik Gue bakalan tahan badan Biar aman semua truk gue Pakai pumpkin ogre gue Wow Giant disini kayaknya Sedikit terlalu alert guys Kayak gak mati-mati loh Gue liat dari tadi Gue bakalan firecube Untuk bunuh si Tulen parbatu Dan Counter push kita Bekerja dengan sangat baik Oke disini Dia taruh si starfall Pilihan yang bijak Tapi kita udah berhasil Lepin satu tower kirinya Kita harus berusaha Membunuhnya menjadi Kemenangan 3 crown guys Guys sorry banget Kalau misalnya gue main game ini Tapi gue masih payah istilah-istilah Class Royale Karena itu udah nempel banget Di otak gue Gue udah main Class Royale cukup lama Jadi gak gampang lah Untuk ngelupainnya Istilah-istilah yang Sudah biasa kita gunakan Di Class Royale Tapi kalau misalnya Kalian menikmati video ini Kalian tinggalkan Komentar kalian Kalau kalian menyukainya Karena kalau misalnya Kalian suka Gue bakalan terus bikin Tentang game ini juga Gue bakalan Aktif main game ini juga Sama seperti dengan Class Royale Karena Apalah artinya Gue bikin video yang Gak dinikmati oleh temen-temen Jika kalian emang menikmatinya Kasih tau gue guys Tinggalkan di komentar Disini kita memenangkannya lagi Harusnya 3 crown lagi Dengan Cukup gampang Yap Dengan cukup gampang Karena memang intinya Kalau kalian udah terbiasa Ya Kalian udah mengerti Oke Iklannya sudah selesai Bukan ikan Iklan Oke disini Chess gue Udah 9 Tetep aja Tapi bukannya lama So what's the point Punya banyak chess Kalau bukannya tetep aja lama Karena buat pemain yang aktif Slotnya 4 Ataupun 12 Pun buat gue sih Kayaknya gak terlalu bermasalah sih Oke Let's see guys Kita bisa lawan apa Pikachu Pika Pika Pikachu Kita lawan Pikachu guys Dengan Trophy 200 Wah Tau dia menunggu apa Jarang banget Gue ngeliat orang yang nunggu agak lama Kalau di game ini Soalnya kalau misalkan di Clash Royale Biasa orang Udah lebih terbiasa Untuk menyimpan elixir Jadi kalau disini Biasanya kalau orang yang masih Lebih newbie Biasanya masih Agak kurang sering Melakukan itu Boom Firecube gue melempar Si Bully Emoticon Gue ngerasa kayak agak aneh Troop macam apa Coba Emoticon Kayak gitu Dijadiin troop gitu Gue kayak agak sulit Untuk memprosesnya Oke Dia mau nge-firecube Untuk Jain Bukan pilihan yang bijak Karena kita tau persis Jain adalah troop besar Yang bahkan Rocket pun Kalau di Clash Royale pun Gak bisa ngebunuhnya Wow Wow Dia punya baby dragon guys Yang konsennya sama persis Damagenya juga Splash Ya Kok kayak babi terbang ya Kalau disini ya Oh my god Oke Disini ternyata Dwarf Warrior lagi Menurut gue Dwarf Warrior ini Kartu yang sangat-sangat Lemah Untuk di game ini Itulah kenapa gue gak bawa Gue mendingan bawa si Siltbeard Earth Yang seperti knight Oke disini prince Gue nge-charge Wow Prince bisa dimundurin Sama fireball Wah Guys Seriously Boom 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 Pika Pika Pikachu We won it Kita memenangkannya guys So guys Overall game ini Ya Sama seperti Clash Royale aja Jika kalian mau menikmatinya Silahkan Tinggalkan nickname kalian Mungkin gue Kalau misalkan Emang banyak berminat Mungkin gue bakal pimpin kalian juga Di game ini Kalau kalian berminat Tapi kalau enggak Kalau misalkan kalian gak suka sama video ini What can I do Oke So Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Jangan lupa tinggalin komentar kalian Kalau kalian suka sama game ini Suka kalau melihat gue Mainin game ini juga Seperti Clash Royale Gue bakal mengimbangi konten gue Karena gue juga membaca Beberapa komentar temen-temen Yang mengatakan bahwa Abang jangan main Clash Royale terus Oke jadi tinggalin komentar Game apa yang kalian pengen gue mainin Dan gue lebih Gue lumayan suka sama game Craft Royale ini Karena konsepnya sama persis Dan kita Ya seru-seruan aja Oke So itu aja yang bisa gue sampekan hari ini Stay Victorious with Alvin And Goodbye